Sementara itu pemirsa adanya kemungkinan datangnya pemudik di wilayah Kabupaten Pati, pedugas Polres Pati melakukan giat operasi ketupat candi dengan menghentikan kendaraan bernomor polisi luar kota yang melintas dari arah Kudus menuju arah Pati Kota. Pemerintah sudah memutuskan larangan mudik selama masa pandemi corona seperti saat ini. Meski demikian masih banyak pemudik tidak mengindahkan larangan itu. Kepolisan Resor Pati pun pada Jumat sore kemarin melakukan kegiatan checkpoint untuk melakukan pengecekan kemungkinan datangnya pemudik ke wilayah Pati. Kendaraan-kendaraan tersebut diberhentikan di depan pos operasi ketupat candi 2020 Margorjo depan pabrik dua kelinci, tepatnya di halaman rumah makan sumber urib. Kaset Lantas Polres Pati, AKP Abdul Mufid menerangkan, ini merupakan giat checkpoint pihaknya melakukan pengecekan terkait kemungkinan datangnya pemudik ke wilayah Pati. Setiap kendaraan yang mereka hentikan, pengemudi maupun penumpangnya di data daerah asal dan tujuan perjalanannya. Suhu tubuh mereka juga diukur. Tak hanya itu pihaknya juga membagikan takjil kepada mereka. Kita disini akan mengecek poinnya, mengecek para pengguna jalan, masihkah ada yang memudik sampai sini. Namun sampai saat ini masih ditemukan rata-rata orang pekerja dari Kudus, dari Semarang, itu kerjanya di Pati. Kita tadi sedatakan, ada beberapa orang yang kerjanya di sana, kita mendatakan tujuannya mereka. Sementara itu, di Kabupaten Pati terdapat dua checkpoint yang berfungsi sebagai penyekat pemudik untuk kendaraan dari arah barat di depan pabrik dua kelinci, sedangkan dari arah timur di Batur Sari, Kecamatan Batangan. Oksanur Ajai, Simpang 5TV, melaporkan.